Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yakni The Big Love from Heaven Saudara, sungguh ketika kita di dalam masa yang sulit seperti ini mengingat bahwa ada satu oknum, ada seseorang atau ada Allah yang mengasih kita yakni kasih surgawi maka hati kita akan sungguh dihiburkan dan setiap diri kita akan mendapatkan kekuatan surgawi kita memikirkan di surga ada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita di dunia ini, baik anak-anak maupun dunia orang dewasa sering sekali dihibur dengan film tentang kepahlawanan nah apakah pahlawan kita adalah Superman? No apakah pahlawan kita adalah Spiderman dengan bermacam gaya? No 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 ya, tetap no bukan Spiderman pahlawan kita walaupun gayanya banyak sekali ya, ini bukan pahlawan kita no karena ini adalah pahlawan fiksi bukan pahlawan sungguh-sungguh apakah ini adalah pahlawan kita? no apakah bad man? no juga lalu Jesus? ya Jesus ya saya akan membacakan untuk kita semua 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah ini adalah berbicara tentang anak domba yang disembeli yakni Yesus Kristus yang datang dari surga lalu menjadi korban penembusan bagi kita yang ada di dunia ini tempat asalnya adalah di surga tetapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa the big love from heaven inilah kasih surgawi inilah kasih yang begitu besar dari surga Allah yang begitu sempurna mengosongkan dirinya menjadi manusia lalu dia menjadi jembatan menjadi jalan penghubung antara Allah dan manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dengan kematiannya di kayu salib maka Tuhan Yesus sudah menebus kita sudah mendamaikan kita kembali dengan Allah nah ada kalanya di dalam kehidupan kita at times when you feel at the end of Europe and depressed what should you do? cry in despair? get angry? turn into a monster? get drunk? take drug? no! even if you feel very sad like a fool lonely guilty afraid and inferior remember that there is someone that really cares about you he thinks you are brilliant big very special and he loves you and he is Jesus ya Yesus lah pribadi yang mengasih setiap diri kita mengasih mulai dari anak-anak sampai yang dewasa sampai yang lansia semua Tuhan kasihi di dalam keadaan kita sangat tidak nyaman mungkin dalam keadaan sakit perekonomian yang parah dalam keadaan yang sangat tertekan marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus yang adalah sahabat setia kita nah kiranya renungan sahabat setia pada hari ini boleh menguatkan saya dan boleh menguatkan saudara karena ada seseorang yakni Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita kiranya itu sudah cukup menjadi penghiburan bagi kita semua tetap semangat dan maksimal bekerja dari rumah Shalom selamat menikmati